Saat ini kita berada di kawasan Kebun Teh dan Lakit Pegunungan. Nama wilayahnya apa ya? Kawasan trek yang cukup sulit tidak membuat kami kembali pulang. Simak keseruannya menghadapi perjalan kebatuan, jalur curang, kerikil, dan rintangan lainnya. Jadi kita mau sepedahan di pagi ini. Kita lagi persiapan. Inilah pemandangan di pagi hari. Enak banget. Segar banget. Indah. Indah banget. Karena jarak antara Karangpawitan dan Cisurupan mencapai 15-18 km. Kami putuskan untuk menggunakan kendaraan. Agar dapat bersepeda maksimal di jalur pegunungan Cisurupan nanti. Beberapa kali kita menggunakan mobil waktu terbuka untuk membawa sepeda. Cukup untuk membawa sampai 10 sepeda dalam satu pemberangkatan. Tapi ingat ya, dengan teknik menyusun serta pengamanan agar sepeda tidak lecet. Kita mulai bergegas. Tinggungan dan tanyakan memang jadi ciri khas dari kawasan perbukitan ini. Keindahan alam sekitar membuat kayuhan sepeda tidak begitu terasa. Sekarang-di Sekarang-diyang vat. Bangkwistiririririr…" selamat menikmati 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 bagian kiri dan kanan rasa sakit ketika kram yang kedua kalinya lebih hebat daripada yang pertama hal ini memaksa saya untuk berjalan kaki hingga ke ujung jalan raya mungkin sekitar 1 km beruntung karena jalan raya sudah semakin dekat akhirnya setelah di jalan raya saya dijemput dan itulah menjadi akhir dari perjalanan kita kali ini sampai jumpa di petualangan berikutnya dan semoga menjadi inspirasi salam olahraga